Keris sendiri sebetulnya punya dua bentuk, yaitu antara keris yang lurus dan keris yang berkelok-kelok atau keris luk. Nah sebetulnya intinya keris itu adalah lurus, walaupun secara fisik kelihatan berkelok-kelok yang keris luk, itu sebetulnya garis tengahnya itu lurus. Nah ini melambangkan bahwa manusia itu harus mempunyai arah oke blat, tujuan hidup mereka itu apa. Keris sendiri mempunyai filosofi yang sangat bagus menurut saya, karena keris ini mempunyai ketajaman tiga sisi. Bagian ujungnya itu tajam ke atas, terus kemudian bagian sisi depannya tajamnya bagian depan dan bagian belakang. Ini pun sudah melambangkan bahwa orang hidup ini harus satu, tajam ke atas, tajam ke belakang, maupun tajam ke depan.